Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk mengganti bahasa di browser Google Chrome kita. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome kita. Nah, di Google Chrome kita ini, kita klik menu Google Chrome ini yang ada tanda titik 3 ini. Kemudian kita ke setting, kita klik setting. Di menu setting ini, kita klik events. Kemudian kita klik language yang ada di events ini. Kemudian kita lihat di menu language ini, ada language-nya yang berbahasa Inggris. Saat ini saya menggunakan English, English United States sebagai bahasa di Google Chrome saya. Oke, kita klik tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita klik add language. Nah, kita cari language yang kita inginkan atau bahasa yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi kita bisa mencarinya di sini. Ataupun kita bisa ketik aja langsung di search language ini. Nah, di sini oke Indonesia. Kemudian kita tentang Indonesia ini. Kemudian kita klik add. Nah, di sini kita lihat bahasa Indonesia sudah muncul. Ya, yaitu tertulis Indonesian ya. Kemudian di Indonesian ini, kita klik titik tiganya. Ya, kemudian kita klik display Google Chrome in this language. Ya, yaitu menampilkan Google Chrome dalam bahasa ini. Oke, kita centang display Google Chrome in this language ini. Oke, kemudian kita klik relaunch ya. Ya, yaitu restart kembali Google Chrome kita. Nah, yang tadinya bahasa Inggris. Sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia semua. Ya, coba kita lihat. Ya, kita buka tab yang baru. Nah, di sini ya, tulis Google dan ketik URL ini tadi ya adalah bahasa Inggris ya. Sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk mengganti bahasa di browser Google Chrome kita dengan cepat dan mudah. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips and trick Google Chrome lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih.